Sampai jumpa di video selanjutnya. Jawab juga dan kita menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Kita besok agendanya yaitu pembuktian, menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon maupun termohon. Saksi yang dihadirkan itu siapa aja Pak? Kalau yang dari pemohon itu ada lima kalau nggak salah ya. Sama satu saksi ahli, kalau yang dari kita satu saja. Karena saksi-saksi itu yang kita sudah sampaikan di dalam jawaban semuanya. Itu saksi yang Pak satu, itu saksi akhli apa? Ahli pendana. Ya, sesuai jadwal. Untuk menyerahkan bukti-bukti yang ada, dokumen, kemudian seperti kayak laporan polisi, surat perintah penyelidikan, penyelidikan, dan lain-lain. Jadi apa yang kita sampaikan secara lesan kemarin, dilihat dokumennya seperti apa? Ada nggak? Begitu. Siap. Ya, kalau orang meningkatkan proses penyelidikan, semuanya harus melalui, melalui apa, gelar perkara. Begitu, itu yang dihadirkan oleh BITKUM, IRWASDA, PROPAM, sama penyelidikan langsung. Dan disitulah gelar perkara, ada rekomendasi gelar seperti apa, apakah bisa dinaikkan ataukah tidak. Tapi berkaitan dengan kasus ini, rupanya BK Setiawan ini sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Berarti tiga alat bukti yang tadi disebut, besok bakal ditunjukkan semua? Ya, kita sampaikan juga. Saksi-saksi halnya. Kalau berkas PISUM itu gimana? Ya, kita nanti kita sampaikan juga. Sebagai lampiran-lampirannya di dalam bukti T atau termohon. Itu bukti PISUM dari 2016 ya Pak Berarti? Iya, sama itu yang lain juga sama. Pak, kabarnya penyidik, maksud kami ini pos hukum minta penghukum dihadirkan dari pihaknya, itu berapa? Ya, kalau kami keberatan, karena sudah diberikan kuasa, ada kuasanya kan dia. Begitu. Tapi nanti terserah hakim. Kalau alat bukti yang akan dihadirkan di ruang sidang, nanti apakah ada? Selain hanya kesaksian? Kalau alat bukti tadi sudah sebut. Ya, surat-surat. Itu akan kembali di dalam bukti? Ya, hubungannya lampiran-lampiran, lampiran-lampiran ya? Lampiran akan dibuka-dibuka sidang ya Pak? Iya, begitu. Nanti mereka ngecek punya saya, saya ngecek punya dia. Begitu. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.